Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Berikut hasil pertandingan El Tarim Real Cup dari Pool B yang bermain pada hari Jumat 11 Agustus 2023 Dari lapangan Holoama, PSKN Kepamenanu bermain imbang versus Latina SE dengan skor 1-1 Hasil pertandingan dari Pool F dari lapangan Ba'arote, Verso E, kalah 0-2 atas Versa Alor Hasil pertandingan El Tarim di hari Jumat 11 Agustus tadi pagi dari lapangan Holoama Dari Pool C, PSK Kepaten Kupang bermain imbang 1-1 versus Verso Wengapu Dan dari Pool E dari lapangan Ba'arote, Nirwana 0-4 FC menang 1-0 atas Versa Bata Lembata Berikut kosemen sementara El Tarim Real Cup dari Grup A Bintang Timur Atambua diurutan pertama dengan 3 poin Persenan Nagekeo diurutan kedua dengan 0 poin Perseron Rotendawa diurutan ketiga dengan 0 poin Dan Persami Maomere diurutan keempat dengan 0 poin Kasemen dari Grup B Diurutan pertama ada Platina FC dengan 1 poin Diurutan kedua PSKN Kepamenanu dengan 1 poin Diurutan ketiga ada Persim Manggerai dengan 0 poin Dan BM Alor berada diurutan keempat dengan 0 poin Berikut kasemen dari Grup C Diurutan pertama ada PSK Kupang dengan 1 poin Diurutan kedua ada Persewa Wengapu dengan 1 poin Diurutan ketiga ada Perserai Saburai Jua dengan 0 poin Dan diurutan keempat Crystal FC dengan 0 poin Berikut kasemen dari Grup E Diurutan pertama ada Nirwana FC dengan 3 poin Persama Manggerai Barat diurutan kedua dengan 0 poin PSN Ngada diurutan ketiga dengan 0 poin Dan Persabata Lembata diurutan keempat dengan 0 poin Berikut kasemen dari Grup E Diurutan pertama ada Persab Alor dengan 3 poin Diurutan kedua Sumpah Barat dengan 0 poin Diurutan ketiga Manggerai Timur dengan 0 poin Dan Perso E berada diurutan keempat dengan 0 poin Terima kasih sudah menonton Aidan Spot TV Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Thank you, salam olahraga Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe